Harga beras terus melambung tinggi dalam sebulan terakhir. Harga beras mencatat rekor yang tertinggi. Pemerintah akan kembali turun tangan untuk menstabilkan harga beras dengan menyalurkan beras stabilisasi pasukan harga pasar atau SPHP dari Bulog. Antrean panjang warga untuk mendapatkan beras terjadi di sejumlah daerah di tanah air. Di Bandung, Jawa Barat, warga berdesakan hingga saling dorong untuk mendapatkan beras Bulog di operasi pasar murah kota Bandung. Warga kecamatan Buah Batu, kota Bandung berdesakan mendapatkan beras Bulog saat operasi pasar murah. Petugas bahkan harus bekerja keras menahan warga yang memberudak demi mendapat beras dengan harga Rp10.600 per kilogram. Salah satu warga bahkan rela antre hingga 3 jam untuk mendapatkan beras dengan harga di bawah pasar. 3 jam. 3 jam. Ini kesini-sini ngincur apa, Bu? Beras. Ngincur beras. Lumayan murah. Berapa harganya, Bu? 5,3. Di warung, 17. Emang harga di pasar berapa, Bu? Rp17.000. Rp18.000 sekilo. Oh, Bardi ini termasuk murah saja, Bu? Iya. Sementara di Temanggung, Jawa Tengah, ratusan warga mengantre demi mendapatkan beras murah di operasi pasar yang digelar oleh Pemkap Temanggung bersama dengan Bulog Magelan. Hanya dalam hitungan 2 jam, 8 ton beras habis terjual. Beras yang disediakan dalam operasi pasar adalah beras jenis medium dengan harga Rp10.900 per kilogram. Pembelian per orang juga dibatasi 2 kantong atau 10 kilogram. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan menyebut, kenaikan harga beras premium pada retail modern disebabkan masalah suplai dan tingginya permintaan. Selain faktor permintaan, kenaikan harga beras premium juga dipengaruhi oleh dampak El Nino yang membuat masa panen mundur sehingga stok beras menjadi terbatas. Saat ini harga beras premium berada di angka Rp72.000 hingga Rp80.000 per 5 kilogram. Saat ini harga beras premium berada di angka Rp72.000 hingga Rp80.000 per 5 kilogram. Untuk mengantisipasi tingginya harga beras premium, pemerintah menyalurkan beras stabilisasi pasokan harga pasar atau SPHP dari bulog ke retail modern dengan harga kisaran Rp54.000 per 5 kilogram. Premium, suplainya itu agak melambat, panen kita kan mundur ya. Suplainya menambat, karena suplainya melambat harganya naik. Karena itu pemerintah mengisi dengan SPHP. Jadi saya berharap masyarakat beralih ke SPHP. Karena kalau premium kan barangnya juga lagi naik dan barangnya juga tidak sesuai dengan yang diperlukan. Stok beras di sejumlah minimarket di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat kosong. Petugas minimarket mengaku satu bulan terakhir pengiriman beras dari gudang pusat pengalami keterlambatan, bahkan sempat tidak ada pengiriman sama sekali. Jika ada pengiriman, pembelian pun dibatasi, satu orang per paket beras per hari. Tak hanya stok yang terbatas, harga beras pun naik, menembus Rp15.000 per liter. Akibatnya, warga harus berkeliling mencari beras di beberapa minimarket lain. Sekarang sudah masih kosong, soalnya dari gudangnya juga sudah kosong. Sejak kapan yang kosongnya? Kurang lebih dari sebelumnya satu bulan lebih. Sudah satu bulan lebih kosongnya? Dari suppliernya sudah tidak mengirim. Sudah tidak mengirim? Iya, belum ada pemasukannya. Kalau masalah pembelian memang dibatasi, setiap orang minima satu atau dua. Berarti sampai sini tidak ada ya? Iya, kalau di sini sudah tidak ada. Kenaikan harga tak hanya terjadi pada beras. Dua pekan jelang Ramadan, harga sejumlah komoditas kompak naik. Di pasar besar kota Malang, telur ayam negeri yang semula dijual Rp26.000 per kilogram, kini naik hingga Rp28.000 per kilogram. Disusul dengan gula pasir yang naik Rp1.000 menjadi Rp16.500 per kilogram. Tim Liputan, Kompas TV.